Pemirsa Gubernur Jambil Haris meminta seluruh kabupaten kota berkuat sinergi dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut disampaikan Al-Haris saat rapat koordinasi sinergi dan penguatan pemberantasan korupsi bersama KPK pada selasa pagi. Gubernur Jambil Haris menghadiri rapat koordinasi sinergi dan penguatan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK RI bidang koordinasi dan supervisi. Bertempat di salah satu hotel di kota Jambi selasa 23 April 2024. KPK bidang supervisi ini sendiri memiliki tugas untuk mencegah serta meluruskan apabila ada isu di daerah yang kurang baik. Gubernur O'Haris dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambil berkomitmen dan mengajak seluruh kepala daerah memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya meningkatkan intervensi dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pada perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP atau aparatur pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, hingga tata kelola dana desa. Artinya adalah kita sudah membedah perlinas SKPD yang ditanggap perawan atau budaya korupsinya masih ada, atau budaya kecembangan dan sebagainya. Nah ini penting saya kira agar kita bekerja dengan aturan yang jelas, dengan sistem yang benar, kemudian juga fokus kemana kita menggunakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Jadi jalur yang benar, jalur yang hancuran yang benar, dan tidak menimbulkan kebijakan negara. Nah ini intinya itu. Ya jadi kami selalu dibimbing, dibina oleh KPK, dengan kursugahnya, dan kita berharap nanti sampai ke bawah juga sama. Kita punya satu visi-satu visi, bahwa uang negara sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan mansa. Lebih lanjut, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran KPK RI yang secara berkelanjutan melakukan pendampingan dalam melaksanakan upaya penguatan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi. Utamanya dalam menekan aspek pencegahan yang dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif. Terima kasih telah menonton!